Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Pasti baik-baik saja dong ya. Oke, kita berjumpa lagi di sini di video pembelajaran primagama. Perkenalkan, nama kakak, Kak Alfian. Kakak itu mengajar mata pelajaran fisika. Oke, tidak perlu berlama-lama, yuk kita cus ke videonya. Oke, untuk SKL nomor 1, kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Oke, cus! Kita lihat videonya. Nah, untuk soal nomor 1, kita lihat di sini, dek. Di bawah ini, yang merupakan besaran pokok adalah titik-titik. Untuk cari besaran wajib atau besaran pokok, ya, itu ada caranya. Caranya menghafal, yaitu seperti ini, dek. Nah, J, J, W, S, M, P. Nah, inilah yang digunakan untuk menghafalkan besaran pokok. Apa aja, dek? J itu apa? J itu adalah jumlah zat. I, intensitas cahaya. W-nya, wak, to, A-nya, arus listrik. Arus listrik. S-nya, suhu, M-nya, masa, P-nya, panjang. Nah, jadi ada jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, masa, dan panjang. Itulah besaran pokoknya. Nah, kita lihat di sini. Selain itu, itu termasuk besaran turunan. Oke, kita lihat yang A dulu. Di sini ada waktu momentum panjang. Momentum? Ya, momentum besaran turunan ya. Maka ini salah. Yang B kita lihat. Oh, ada momentum, ada gaya. Nah, ini besaran turunan juga. Untuk yang C, panjang, masa, waktu. Panjang, masa, waktu. Ya, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Gimana? Mudah bukan? Oke, adek-adek. Untuk soal nomor 2, kita akan membahas tentang hukum Newton. Yuk, check this out. Oke, kita lihat sekarang nomor 2, adek-adek. Oke, perhatikan gambar benda dengan beberapa gaya berikut ini. Pertanyaannya, kedua benda bergerak secara bersamaan. Menempuh jarak 25 meter. Kesimpulan dari gerak kedua benda tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini pilihannya. Kita lihat dulu di sini. Oh, ternyata kesimpulan yang diinginkan itu adalah lebih duluan yang mana. Nah, kan gitu. Untuk sampai di 25 meter. Nah, kalau kita mau mencari yang seperti itu, maka yang pertama kita cari itu adalah percepatan A. Nah, caranya mencari bagaimana? Kita pakai hukum Newton. Hukum Newtonnya apa, dik? Ya, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan A sama dengan sigma F per M. Maka, gayanya di jumlah dibagi masa. Oke, untuk yang nomor 1 dulu, untuk gambar 1. A-nya kita lihat dulu. Nah, jumlah gayanya. Jika gaya searah, maka harus diapakan? Ditambah. Oke? Jika berlawanan arah, maka dikurang. Maka, di sini bagaimana? Ya, 70 dan 80 harus kita tambah dulu. Berapa, Dek, 70 tambah 80? Iya, benar. Kalau di jumlahin, 150 Newton. Oke, kita lihat. 150, 250. Arahnya berlak. Panan makan nanti dikurangkan. 250 dikurangi 150. Dibagi, masanya berapa, adek-adek? 20. Oke, ini berapa? Iya, 100 dibagi 20. Hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk nomor 1, percepatannya 5. Nah, sekarang untuk nomor 2, sama caranya. A adalah sigma F per M. Yang searah dulu kita tambahkan. Oh, yang searah ini ya. Iya, kita jumlahkan hasilnya berapa? Iya, benar sekali. 250 Newton. Oke, kita kurangkan dengan 80 karena arahnya perlawanan ya. 250 dikurangi 80. Dibagi, masanya berapa, adek-adek? 40. Oke. Nah, 250 kurangi 80 berapa? Ayo. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 170. Dibagi berapa, adek? 40. Yuk, hasilnya berapa? 170 dibagi 40. Wah, angkanya enggak enak ya? Iya dong. Berarti nanti hasilnya adalah koma. Ini kita coret dulu enggak apa-apa. 17 dibagi 4 berapa? Iya, yang mendekati ya. 16, maka itu 4 koma. Nah, komanya berapa? 1, 10, 10 dibagi 4, 2, 5 meter per sekon kuadrat. Nah, maka kita lihat, oh, percepatan benda 1 lebih besar daripada percepatan benda 2. Maka, yang lebih dulu sampai adalah benda 1. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Oke, paham adik-adik? Oke, sekarang kita sudah sampai nomor 3. Yaitu tentang usaha dan energi. Yuk, kita simak bareng-bareng. Oke, untuk nomor selanjutnya, seorang anak menjatuhkan batu bermasa 2 kg dari ketinggian 20 meter, sehingga batu bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik batu jatuh sejauh 5 meter dari posisi awal adalah titik-titik. Oke. Nah, kita lihat di sini. Pertama kita gambar dulu ya, adik ya. Ini posisi awal. Nah, posisi akhirnya ada di sini. Nah. Oke, posisi akhir tepat ada di tanah. Tingginya itu berapa? Ya, tingginya di sini disoal diketahui 20 meter. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Nah, ini benda ini sudah berjalan. Jalannya berapa, dek? Nah, jalannya di sini. Itu berapa? 5 meter. Nah, untuk cara mengerjakannya, ini sebenarnya sangat mudah. Asalkan adik tahu tentang konsep energi potensial dan konsep energi kinetik. Nah, akan saya jelaskan sedikit. Nah, energi potensial itu akan selalu maksimal jika dia berada di posisi paling tinggi. Nah, dan akan minimal atau nol jika dia posisinya paling rendah. Padahal, seperti adik tahu, bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan. Iya kan? Nah, maka energi itu akan berubah, dek. Berubahnya jadi apa dong? Nah, kalau benda itu jatuh, maka energi potensialnya itu lama-kelamaan turun ke bawah, dia akan berubah menjadi energi kinetik. Oke, bisa dipahami ya? Jadi, lama-lama energi potensialnya itu akan berubah, berubah, berubah menjadi energi kinetik. Akhirnya, nanti disampai bahwa energi potensialnya habis, semuanya berubah menjadi energi kinetik. Benar sekali. Nah, karena itu, oh dia bergeraknya berapa, dek? Bergeraknya 5 meter. Maka, energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik, itu adalah, ya kita pakai M, G, delta, H. Ya, jadi energi kinetiknya itu adalah M, G, delta, H yang berubah dari energi potensial awalnya tadi. Kita lihat disini masanya berapa, dek? 2 kilogram. G-nya berapa? 10. Nah, delta, H-nya itu adalah, dia sudah bergerak berapa meter? Oh, 5. Nah, kita masukkan 5. Oke, ini sama dengan Eka. Maka, Eka-nya kita bisa tahu berapa, dek-adek? Iya, pinter sekali. 100 Joule. Gampang banget, kan? Bagaimana, adik-adik? Penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas, bukan? Oke, materi nanti masih lanjut lagi, loh ya. Pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh iya, adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernah nggak adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawaban pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik mengambil matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, maka adik-adik akan mendapatkan Masterbook, yaitu kumpulan materi di dalamnya. Dan Smart Exercise, yaitu kumpulan soal-soal di dalamnya. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Sedangkan enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Kemudian, consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Metode belajar menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Serta fasilitas terbaik lainnya yang akan membuatmu semakin bagus nilainya. Meningkat prestasinya sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Prima Gama, yuk segera daftar di kantor cabang Prima Gama terdekat di kotamu. Wujudkan mereka belajar bersama Prima Gama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu tentang usaha dan energi lagi, tapi lebih spesifik di usaha. Yuk, cus kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat. Untuk soalnya ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda, ada gaya A, ada gaya A dan gaya B yang arahnya searah, dan gaya 20 Newton yang arahnya berlawanan. Jika usaha yang bekerja pada benda sebesar 60 Joule, dan benda mengalami perpindahan 12 meter, maka gaya A dan B adalah titik-titik. Oke? Nah, kita lihat sekarang. Gaya A dan B-nya. Kalau kita mau mencari gaya A dan B, maka kita harus tahu dulu. Gaya totalnya, gaya total semuanya ini. Oke? Nah, gaya total semuanya itu bisa kita cari pakai persamaan apa, dek? Iya, benar sekali. Persamaan usaha sama dengan gaya dikalikan jarak. W sama dengan F kali S. Maka dari sini kita mendapatkan persamaan F sama dengan W per S. Oke? W-nya berapa? Usahanya berapa, dek? 60. Dibagi perpindahannya berapa? 12. Maka total gaya yang bekerja di sini adalah berapa, dek-adek? 5. Oke, sampai sini paham ya? Oke, gaya total yang harus bekerja pada benda ini, itu harus ketemu 5 Newton, gayanya. Oke? Padahal di sebelah sini, itu sudah ada berapa, dek-adek? 20. Sedangkan A dan B, ini searah. Maka kalau searah apa ya? Iya, kalau searah itu adalah A ditambah B. Nah, biar dia menghasilkan gaya yang 5 Newton, dan kamu sudah punya 20 Newton, maka A dan B ini nilainya harus berapa, dek-adek? Iya, benar, nilainya harus ada 2. Jadi ada 2 nilai, biar dia jadi 5, yaitu 20 ditambah 5, hasilnya 25 atau 20 dikurangi 5, hasilnya 15. Paham ya? Jadi harus 25 atau 15. 12, maka kita lihat di pilihan, kita tambahkan untuk yang A dulu, 12 tambah 10. Hasilnya berapa, dek-adek? Iya, 12 tambah 10 itu adalah 22, maka 25 atau 15 bukan? Oh, bukan, maka salah. Kita lihat yang B sekarang, kita jumlahkan juga. 13 tambah 9 berapa, dek-adek? Iya, benar sekali, 22. Salah juga, enggak? Oke, sekarang yang C. 14 tambah 9. Berapa, dek-adek? 14 tambah 9? Iya, 23. Salah lagi. Maka kita lihat yang D sekarang, 15 tambah 10 berapa? 25. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Gimana? Paham? Nah, sekarang sudah nomor 5 nih. Nomor 5 kita akan membahas tentang tuas atau pesawat sederhana. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tuas yang posisinya setimbang. Saat titik tumpunya digeser 10 cm mendekati titik beban. Supaya tuasnya tetap setimbang, maka yang harus dilakukan adalah titik-titik. Nah, sebelumnya maka yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah mencari dulu lengan kuasanya yang ada di sini berapa? Ya. Ya, yang sini namanya lengan beban. Ini namanya beban. Yang ini namanya kuasa. Nah, persamaannya bagaimana tuh cara mencari lengan kuasa? Oke, kita pakai persamaan. Persamaannya seperti ini. Persamaannya adalah B kali LB sama dengan K kali lengan kuasa atau LK. B, L, B, K, L, K. Yuk kita masukkan yuk. Bebannya berapa di sini? 6 ratus. Oke, bebannya 6 ratus. Lengan bebannya 20. Sama dengan kuasanya 300. Lengan kuasanya dicari. Gitu tak? Nah, dari sini kita dapat. Ini bisa kita coret ya. Ini 1. Yang sini 2. Wah, maka dari sini kita dapat lengan kuasa itu sama dengan berapa? 2 kali 20. Berapa, dek? 4 cm. Oke. Nah, berarti lengan kuasanya di sini bisa kita isi berapa? 4 cm. Nah, setelah itu titik tumpunya digeser 10 cm mendekati titik beban. Maka kita gambar aja. Kita gambar ulang. Gitu kan? Nah, di sini ada beban. Di sini ada kuasa. Yang di sini kuasanya tetap 300. Bebannya di sini tetap 600. Yang digeser hanya titik tumpunya. Tak geser berapa? 10 cm mendekati beban. Maka jadinya di sini berapa, dek? Iya, benar 10 cm. Yang di sini, karena makin jauh ya. Makin jauh 10, maka di sini 50 cm. Oke. Nah, yang kita cari di sini, gimana nih biar setimbang? Berarti kuasanya kan udah bukan 300 lagi. Iya kan? Iya, maka kuasanya udah bukan 300 lagi. Berapa? Ya, kita cari biar dia tetap jadi setimbang. Persamaannya sama. B, L, B, K, L, K. B-nya berapa, dek? 600. Lengan bebannya 10. Sama dengan kuasanya yang kita cari. Lengan kuasanya 50. Maka kita coret ini. Ini dicoret. Dan ini dicoret. Berapa, dek? 1. Yang sini berapa? Iya, yang sini 12. Maka kuasanya itu adalah 12 kali 10 berapa? 120 new ton. Maka mengurangi kuasa menjadi 120 new ton. Yang mana jawabannya, dek? Yang D, benar. Gimana? Bisa? Oke, adik-adik. Kita sekarang sudah sampai nomor 6. Yaitu tentang getaran dan gelombang. Khususnya di bagian getaran. Yuk, kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Sebuah pegas digetarkan seperti gambar berikut. Pegas semula pada posisi B. Kemudian ditarik ke A. Lalu dilepaskan sehingga beban bergerak dari A ke B, ke C, ke B lagi. Dalam waktu 1,2 sekon. Besar periode getaran pegas adalah titik, titik, titik. Oke, kita akan mencari periode. Nah, sebelumnya jika kita mencari periode T besar, itu maka persamaannya adalah T kecil waktu dibagi jumlah getaran. Oke, kita lihat dulu sekarang. Waktunya sudah ada ya. Berapa? 1,2 sekon. Dibagi N-nya jumlah getaran. Kita lihat. Dari A, B, C, B itu berapa getaran, adik-adik? Oke. Dari A balik ke B, ke C, terus ke B lagi. Satu getaran itu kan dari A, B, C, B, A. Ini belum sampai A, berarti belum ada satu getaran. Berapa getaran, adik-adik? Nah, kita lihat saja. Ini kan kalau satu getaran harusnya 4 kali lompatan ya. Dari A ke B itu satu, dua, tiga, empat. Nah, ini berapa kali lompatan? Nah, ini berapa kali lompatan? Dari A ke B, satu, dua, tiga. Maka baru tiga lompatan. Maka ini tiga per. Harusnya satu getaran tadi berapa lompatan? M, empat. Maka satu, dua, dibagi tiga per empat. Kalau dalam matematika ingat, jika dibagi, maka itu dikali, tapi dibalik. 4 per 3 Maka ini kita coret Yang sini berapa adik-adik? 1,2 dibagi 3 berapa? Iya benar sekali 0,4 0,4 dikali 4 berapa adik-adik? Iya benar 1,6 sekon Maka jawaban yang benar adalah yang C Oke adik-adik sekarang kita sudah sampai nomor 7 nih Nah nomor 7 kita akan membahas tentang getaran dan gelombang lagi Tapi lebih spesifik di gelombang Yuk check this out Nah oke untuk mencari cepat rambat gelombang Maka kita menggunakan persamaan P cepat rambat sama dengan Lambda panjang gelombang dibagi T Periode Nah yang perlu kita cari adalah panjang gelombang Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang adalah panjang untuk 1 gelombang Oke Nah kita lihat dulu disini Disini itu ada berapa gelombang dek? 1 gelombang itu adalah 1 gunung 1 lembah Oke maka kita lihat Satu gelombang Satu gelombang Satu gelombang Ditambah setengah Oh ada 2 setengah gelombang dengan panjangnya 3 meter Maka kita bisa lihat disini Oh ada 2 setengah gelombang dengan panjang berapa? 3 meter Maka kalau kita mau mencari Berapa? Ya benar kita mau mencari panjangnya itu 1 gelombang aja Kalau 1 gelombang Maka caranya bagaimana? Ya benar sekali tinggal 3 dibagi 2 setengah Berarti berapa? Ayo 3 bagi 2 setengah Kalau bingung kita tambah 0 dulu 30 per 25 Ini lebih enak jadi berapa? Kita bagi 5 semua Ya 6 per 5 meter Oke maka lambdanya kita tahu 6 per 5 meter Kita masukkan Lambdanya berapa? 6 per 5 6 per 5 Dibagi periodenya 0,3 Maka berapa? Ingat kalau dibagi sama dengan dikali Tapi dibalik Maka 6 per 5 Dikali 1 per 0,3 Kita coret Sini 2 Sini berapa? 0,1 Oke Nah Maka 2 dibagi setengah berapa adik-adik? Iya M 4 meter Per Sekon Maka jawaban yang benar adalah yang B Gimana adik-adik? Bisa? Oke adik-adik Kita sekarang sudah nomor 8 nih Nomor 8 kita bakalan bahas tentang alat optik Yuk dilihat bareng-bareng yuk Oke untuk nomor selanjutnya bisa kita lihat disini Untuk melihat jauh dengan jelas Iwan menggunakan kacamata berkekuatan Men 1,5 diop 3 Sedangkan Joko menggunakan kacamata berkekuatan men 2 diop 3 Perbandingan titik jauh penglihatan Iwan dan Joko Jika keduanya tidak menggunakan kacamata adalah titik T D Oke Maka Nah kita harus tahu dulu Dik Untuk mencari Persamaan atau mencari kekuatan lensa dari Mata miopi Itu caranya adalah Ya P Kekuatan lensa sama dengan 100 Per P R Nah Min 100 per PR PR itu apa tuh? Nah PR itu adalah Titik jauh Oke Nah dari sini kita gunakan Persamaan ini untuk mencari perbandingan kedua titik jauh antara Iwan dan Joko Cara mencarinya Cara menggunakan persamaan agar dia bisa menjadi suatu perbandingan adalah Kita bikin dia untuk sama dengan di angka yang sama Nah maksudnya angka yang sama itu bagaimana? Nah 100 itu kan gak akan diganti-ganti tuh Maka persamaan ini harus dibikin 100 Sama dengan Apa adik-adik? Iya P Dikali PR Oke Karena 100 ini tidak berganti Maka Perbandingan yang bisa kita gunakan adalah PI1 Banding PR1 Iwan Sama dengan P Joko Dikali PR Joko Oke Nah sekarang kita masukkan PI1 Atau kekuatan Kacamata Iwan berapa? 1,5 Kita masukkan Min 1,5 Dikali PR Iwan Sama dengan Punyanya Joko Min Min 2 Kali PR Joko Oke Minnya bisa kita coret ya Nah Yang ditanyakan adalah P R Iwan Banding PR Joko Maka Yang PR Joko kita pindah ke sini Yang PI1 Kita pindah ke sana Oke Paham ya Jadi PR Iwan Banding PR Joko Gitu Sama dengan Yang disini 2 Yang ini kita pindah ruas Jadi Satu Setengah Maka Ya Karena ini ada komanya ya Disini dijawaban tidak ada koma Maka kita kali 2 Atas sama bawah 2 kali 2 4 Yang bawah kita kali 2 3 Maka Perbandingannya adalah 4 Banding 3 Yang mana dek? Iya Nah Sudah sampai Nomor 9 nih Kita Akan membahas Tentang listrik Dinamis Di nomor 9 ini Yuk Kita lihat Bareng-bareng Selanjutnya Kita lihat ya Disini Perhatikan rangkaian listrik berikut Jika Ek digeser menjauhi P Maka Nyala lampu yang benar Adalah Titik Titik Nah Alat ini Alat ini dek Itu dinamakan apa? Ya Namanya Alat ini namanya Reostat Alat ini namanya Reostat Reostat itu memiliki prinsip Seperti ini dek Kita lihat Ujung awalnya Itu ada di P Oke Sedangkan yang disini ini X ini bisa digeser Ke P dan ke Q Ujung akhirnya ada di Q Jika Jika X ini Digeser menjauhi Ujung awal Ujung awal itu yang dekat Dengan V Atau tegangan Maka Jika X ini Digeser menjauhi Ujung awal Yang terjadi adalah Hambatannya Bertambah Jadi jika X ini Saya geser ke Q Itu kan dia menjauhi Titik awal Maka hambatannya Bertambah Maka hambatannya Bertambah Logikanya Jika hambatan bertambah Menggunakan persamaan I sama dengan V Per R Nah jika R nya Makin besar Maka I nya Ya benar I nya makin Kecil Karena berbanding Terbalik Jika arus Makin kecil Maka nyala lampu Makin apa adik adik Benar Makin redup Maka L1 dan L2 Dua-duanya Makin redup Jawaban yang benar Yang mana adik adik Benar yang C Gimana Mudah Oke Sudah menginjak Ke nomor 10 Sekarang kita Akan membahas Tentang Energi Listrik Yuk kita lihat Bersama-sama Oke adik adik Kita lihat ya Pemanas listrik Dapat mendidihkan 4 liter air Dalam waktu 15 menit Pada tegangan 220 volt Saat terjadi penurunan Tegangan listrik Ternyata Waktu yang diperlukan Menjadi berapa 60 menit Berarti Tegangan listrik Pada saat itu Adalah titik Titik Nah Dalam memanaskan 4 liter air Dia Pemanas listrik ini Memerlukan energi yang sama Karena volume yang dipanaskan Itu Sama Maka kita bisa menggunakan Persamaan Bagaimana adik Ya Energi listrik Itu Karena kita ada V ya Dan pemanas listrik itu Karena alatnya 1 Maka R nya Sama Nah Kita punya R Punya V Maka kita pakai persamaan yang V Kuadrat Per R Dikali T Oke Nah Karena energinya sama Kita bisa Sama dengankan V1 Kuadrat Per R Dikali T1 Sama dengan V2 Kuadrat Per R Kali T2 Kali T2 Nah R nya sama Kita bisa coret Gitu Nah V1 nya Berapa adik Oke Kita masukkan ya Disini 220 Kali 220 T nya 15 menit Sama dengan V2 Kuadrat Kali T2 nya Berapa Iya 60 Ini kita coret Ini kita coret Berapa adik 4 Oke Nah 4 Kita coret juga Kesini Satu kali Jadi 110 Kesini Dicoret Juga jadi 110 Maka ini udah habis ya Dibagi 2 kesini Dan dibagi 2 Kesini Maka Kita bisa dapat V2 Kuadrat nya Adalah 110 Kali 110 Maka V2 nya Ya tinggal kita akar aja 110 Kuadrat Di akar Berapa Benar 110 Maka jawaban yang benar Adalah yang B Gimana Mudah Nah adik-adik Gimana nih Udah paham kan ya Dengan penjelasan kita Semoga video ini tadi Bermanfaat ya Buat kalian semua Dan jangan lupa Tonton video kita yang lain Oh iya Jangan lupa juga nih Subscribe video kita Dan selalu bunyikan loncengnya Biar kalian selalu dapet Update terbaru Dari semua video-video kita Yuk sebelum kita tutup Kita yell-yell dulu dong Oke Prima Gama Siap Prima Gama Smart Prima Gama Terdepan dalam prestasi Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax